Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala La hawl wa la quwata illa billah Amma ba'du Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana Inna kantal alimul hakim Allahumma arinal haqqa haqqa Barzukna Husnat tiba'i Wa arinal ba'du labatila Barzukna husnajitina abih Para jamaah Bapak Ibu sekalian Rahimahkumullah Pagi hari ini kajian kita Fikih Sholat Edisi yang ke-31 Subtema tentang sholat jamaah Bagian yang ke-5 Kalau kita Memperhatikan sholat jamaah Maka Orang-orang yang Bergabung Dalam sholat jamaah itu Keadaannya bisa sangat beragam Bermacam-macam Baik dilihat dari segi Usia Dari segi umur Ada yang dewasa Ada yang anak-anak Dilihat dari segi Kondisi fisik Ada yang sehat Ada yang sakit Dilihat dari jenis kelamin Ada laki-laki maupun perempuan Begitu juga dalam hal-hal yang lain Nah muncul pertanyaan Apakah masing-masing mereka itu Sah Menjadi imam atas yang lain Ini ada Sepuluh Rincian mengenai ini Yang pertama Anak-anak yang sudah Mumayis Dan mengerti dia Baik buruk Mengerti mana yang manfaat Mana yang Madorot Apakah Anak Mumayis ini Kalau jadi imam Imamnya itu Sah Atau tidak Ini mengenai ini Para ulama Berbeda pendapat Yang pertama Ulama Madhab Syafi'i Yang banyak Dianud oleh Muslimin Indonesia Anak Mumayis itu Sah Menjadi imam Alasannya adalah Riwayat dari Amr bin Salama Amr bin Salama ini Anak tiri Ganjeng Nabi Jadi dia Putri dari Ummu Salama Ummu Salama itu Suaminya bernama Abu Salama Ini Putranya Amr bin Salama Ia sudah Jadi imam Pada zaman Nabi Ketika masih Usia Tujuh tahun Jadi menurut Matab Imam Syafi'i Ya juzu Iktidak Ul baligu Bissabiyy Al mumayizi Orang baligu Dewasa Boleh Mengikuti Anak-anak Yang sudah Mumayis Kata Amr bin Salama Aku telah mengimami Pada zaman Nabi Ya tentu bukan di Masjid Nabi Ini di Ibani Salama Dia masih usia 7 tahun Jadi andaikan ada Anak Misalnya anak-anak SD Umur Kelas-kelas 2, kelas 3 Sholat Kemudian Kita datang Itu Lalu kita bermakmum di belakangnya Itu menurut badhab Syafi'i Itu sah Tapi menurut 3 ulama yang lain Tidak sah Alasannya Perkataan Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas Maksudnya ini pendapat sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Abdullah bin Abbas Ini Riwayat Apa Maukuf Riwayat yang Tidak ditemukan Keberasalannya dari Nabi Hanya dari Dua sahabat ini Berarti ini Pendapat mereka Jadi menurut jumhur Latasihuh Imamatul Mumajizi Tidak sah Anak Mumajiz Menjadi Imam Karena Ibnu Mas'ud ini Ber Dan Abdul bin As'ud Ibn Abbas Ber Berpendapat Anak-Anak itu Tidak Sah menjadi Imam Sampai dia Dewasa Tapi Ketiga ulama Madhab ini Berbeda pendapat Tentang rinciannya Kalau bagi Ulama Madhab Hanafi Itu Tidak sah Fi Fardin Au Naflin Tidak sah Apakah itu Sholatnya Sholat Fardu Atau Sholatnya Sholat Sunnah Jadi Tidak sah Secara Mutlak Tetapi Menurut Ulama Madhab Maliki Dan Ulama Madhab Hambali Itu Tidak sah Hanya dalam Sholat Fardu Tapi kalau Sholat Sunnah Itu sah Misalnya Sholat Tarawih Itu sah Bermakmum Bermakmum Anak Di bawah umur Yang sudah Tamjiz Ini yang pertama Yang kedua Orang Orang buta Sah Menjadi Imam Bagi Orang-orang Yang bisa Melihat Dasarnya Dasarnya adalah Sahabat Abdullah Ibn Uqmi Maktum Ini sahabat Yang Datang Ke Nabi Nabi Ketika Nabi Sedang Apa Namanya Menerima Tamu Tokoh Mushrik Nabi Mengharap Tokoh Mushrik Ini Kalau Masuk Islam Maka Saanak Buahnya Akan Masuk Islam Nah Ketika Beliau Nemuni Pembesar Ini Nah Ini Abdullah Ibn Umi Maktum Datang Orang Buta Nah Itu Nabi Apa Ya Merasa Terganggu Lalu Nabi Itu Nabi Ya Mungkin Bahasa Kasarnya Melengus Nggak Perhatikan Ini Yang Kemudian Oleh Allah Ditegor Dengan Abasa Wata Wallah Anja'ahul A'mah Itu Yang A'mah Disitu Itu Abdullah Ibn Umi Maktum Nah Nabi Kalau Meninggalkan Madinah Meninggalkan Dua Kali Beliau Itu Meminta Abdullah Ibn Umi Maktum Menggantikannya Sebagai Imam Ketika Beliau Melakukan Safar Tidak Ada Di Madinah Dua Kali Abdullah Ibn Umi Maktum Itu Ditunjuk Sebagai Pengganti Beliau Jadi Istah Khalafah Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Ibn Ibn Umi Maktum Alal Madinah Marrotain Yusolli Bihim Di Agar Abdullah Ibn Umi Maktum Itu Agar Salat Dengan Penduduk Madinah Wah A'mah Sedangkan Dia Itu Buta Ini Yang Kemudian Peran Abdullah Ibn Ibn Maktum Ini Itu Menjadi Muad Din Subuh Muad Subuh Sedangkan Bilal Alat Subuh Itu Menjadi Muad Din Yang Pertama Jadi Adan Bilal Itu Adan Sebagai Tanda Bagi orang Yang Salat Malam Untuk Siap Siap Mengakhiri Salat Malamnya Karena Sudah Mau Masuk Subuh Bagi Orang Yang Tidur Itu Biar Bangun Siap Siap Untuk Salat Subuh Nah Yang Adan Subuh Itu Abdullah Ibn Maktum Bagaimana Dia Tahu Bilal Yang Beritahu Kalau Fajar Sudah Terbit Jadi Orang Buta Itu Kalau Zaman Dulu Kalau Suruh Adan Dia Tidak Mengenal Tanda Tanda Waktu Itu Karena Tanda Tanda Waktu Itu Sesuatu Yang Membutuhkan Apa Namanya Penginderaan Matahari Tergelincir Itu Penginderaan Matahari Yang Bayang Bayang Di Tengah Hari Sudah Bertambah Dengan Sepanjang Bendanya Itu Butuh Penginderaan Terbenam Itu Butuh Penginderaan Jadi Dia Adan Subuh Diberitahu Oleh Bilal Kalau Sekarang Sudah Dibakukan Adan Pertama Itu Satu Jam Sebelum Subuh Itu Sekaligus Bisa Membangunkan Orang Untuk Surat Malam Karena Lama Ya Itu Jam Yang Yang Ketiga Orang Yang Mampu Berdiri Sah Menjadi Imam Bagi Orang Yang Tidak Mampu Berdiri Ini Dasarnya Adalah Nabi Nabi Itu pernah Sholat Sambil Duduk Sholat Terakhir Beliau Itu Sholat Subuh Sudah Beliau Sudah Sakit Sudah Berat Yang Ngimami Sahabat Abu Bakar Mertuanya Beliau Makmum Kepada Sahabat Abu Bakar Dengan Duduk Mentera Abu Bakar Berdiri Sallat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Khalfa Abi Bakrin Fima Radhi Ladhi Matafihi Ko Idan Ketika Sakit Yang Sakit Itu Yang Dalam Sakit Beliau Kemudian Wafat Beliau Makmum Di Belakang Sahabat Abu Bakar Dengan Duduk Nah ini Salah Satu Nanti Di Belakang Hari Beberapa Kemudian Yang Menjadi Alasan Setelah Nabi Wafat Itu Abu Bakar Kemudian Kemudian Disepakati Menjadi Khalifah Karena Salah Satunya Adalah Ketika Nabi Uzur Untuk Mengimami Sholat Beliau Ada Abu Bakar Yang Diminta Untuk Mengimami Dipandang Sebagai Fakta Dari Kelebihan Abu Bakar Dalam pandangan Rasulullah Rasulullah Wafat Tidak langsung Dirawat Karena Ada Kekosongan Kepemimpinan Ya Di zaman Itu Ada Muncul Apa Namanya Kerentak Nah Ini Siapa Yang Mimpin Ini Madinah Ini Orang Orang Ansar Sudah Ngumpul Untuk Menentukan Kepemimpinan Lalu Berita Nyampe Ke Sahabat Muhajirin Mereka Nimbrung Nah Akhirnya Itu Abu Bakar Dibaiat Barulah Kemudian Janazah Nabi Dimakamkan Itu Tiga Hari Nabi Dimakamkan Tiga Hari Jadi Penting Ada Pengambil Keputusan Itu Yang Keempat Orang Yang Tidak Mampu Berdiri Sah Menjadi Imam Bagi Orang Yang Mampu Berdiri Kebalikannya Yang Lalu Sempat Kita Singgung Nabi Itu Pernah Sholat Dengan Duduk Ketika Beliau Cidra Gara Gara Jatuh Jatuh Dari Kuda Bagian Kanan Ada yang Menyebut Betis Ada yang Menyebut Bau Ya Ini Nabi kita Itu Manusia Jatuh Ya Sama Dengan Manusia Yang Lain Lapar Sama Dengan Manusia Yang Lain Nantuk Sama Juga Hingga Dia Kada Manusia Itu Pas Untuk Menjadi Uswah Untuk Menjadi Model Di Dalam Beragama Untuk Menjadi Contoh Andaikan Rasul Kita Itu Malaikat Kita Tidak Bisa Mencontoh Jadi Rasul Duduk Solat Fibaitihi Jalisan Beliau Itu Solat Di Rumahnya Rumahnya Kan Di Samping Apa Masjid Wahu Maridun Beliau Sakit 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 Anak Kuda Itu Wasalla Waro'ahu Qawmun Kiyaman Di Di Belakang Beliau Orang-orang Para sahabat Salat Dengan Berdiri Fasar Hai apa namanya isyarat agar mereka duduk nah rumah kanjeng Rasulullah kecil Iya kecil tapi itu kan nyambung dengan masjid jadi yang sholat itu berada di bodi masjid Nabi di di kamar beliau Hai dan antara kamar beliau itu ada tabirnya hai 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 setelah selesai beliau kemudian memberikan penjelasan inna maju inal imamu liutamabihi imam itu dijadikan untuk diikuti kalau dia ruku maka ruku'lah wiza rofa'a farfa'u kalau dia bangun dari ruku bangunlah wiza salla jalisan fasallu julusan waro'ahu kalau dia sholat dengan duduk maka kalian sholatlah dengan duduk di belakangnya ini kalau rokok rokoklah bangun dari rokok bangunlah itu makmum itu jangan bertahan untuk mengerjakan pekerjaannya sendiri ini yang seringkali terjadi untuk sujud terakhir itu kadang ada orang yang bertahan untuk menyelesaikan doanya sementara imam orang yang sudah duduk nah ini anu ini enggak disiplin ya Hai atau orang yang sudah datang sudah masuk soft tapi karena ketinggalan rokaat lalu dia enggak segera ikut berdiri aja pikirannya toh rokaatnya sudah nggak dapat nunggu aja orang sujud dia masih nunggu ini berjamaah tapi masih ada egonya saya pernah melihat orang sudah mengirai dia sudah mengira itu sudah rokaat terakhir padahal itu tadi masih rokaat ketiga imam sudah bangun sebelahnya sudah bangun dia masih 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 sujud lama Hai begitu bangun dia terus duduk tahiyyat akhir Hai sebenarnya itu berdiri semua Hai baru beberapa saat dia sadar baru berdiri lagi hai 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 banyak imam itu penting mengatur suara ya ulang-ulang ini mengatur suara kalau mau dari sujud bangun berdiri itu coba takbirnya itu di dipanjangkan kalau pendek itu yang pojok-pojok sana itu jadi ragu jadi imam yang ngatik apa lunggu ini penting karena Hai tidak semua makmum itu dapat melihat Hai gerakan imam Hai jadi biar kompak suara imam itu diatur kalau geraknya pendek dari sujud ke duduk ya pendek juga tapi kalau berdiri dipanjangkan Allahuakbar ngerti itu agak diangkat belakangnya itu berarti kalau kalau geduduk Allahuakbar sudah cukup Hai orang faham Hai yang kelima orang yang salat fardu sah menjadi imam bagi orang yang salat Sunnah ini pada zaman Nabi eh eh dah seorang sahabat bernama Mihjan bin al-adro' datang ke masjid tapi dia dah ikut sholat Kenapa karena sudah sholat di rumah jadi Mihjan ini bercerita Ataitun Nabiya sallallahu alaihi wasallam wawafil masjidi aku datang kepada Nabi beliau sedang di masjid fahadratis sholat lalu tibalah waktu untuk sholat fahadratis sholat lalu tibalah waktu untuk sholat fahadratis sholat lalu beliau sholat wala'u wala'u salat wala'u sali dan aku tidak wala'u sali dan aku tidak wala'u sali dan aku tidak wala'u sali lalu beliau bersabda kepadaku ala'u salaita apakah kamu tidak sholat kultuh ya Rasulullah inni kot sholaitu fir rehli wala'u sali lalu wala'u sali lalu aku sudah sholat di rumah cuma ataitukah kemudian aku datang kepadamu jadi sholat dulu baru aku datang ke sini kemudian beliau bersabda kalau kamu datang sholatlah kamu gabung dengan mereka dengan para jamaah itu dan jadikan sholat yang kedua ini sunnah maka sholatnya mihjan bin al-adro' kalau dia mengerjakan itu sementara dia tadi sudah sholat maka yang kedua itu hukumnya sunnah jadi jangan sholat wajib dua kali kecuali karena tahu sholat yang pertama itu tidak sempurna maka yang kedua itu sunnah saya pernah ada kegiatan di Jakarta ingin pulang pagi karena ada dikaitan lain di Surabaya yang yang ingin saya ikuti lalu subuh saya turun di bawah di hotel itu ada sholat di situ ada dua orang kemudian saya turun orang itu orang itu dua orang itu salah satunya kemudian ikoma terus saya tanya belum sholat tadi sudah tapi biar bapak bisa jamaah kami makmum nah ini ini kata nabi ini salah satu bentuk sadaqah yang mungkin orang jarang mengerjakan aku tapi ada orang yang bersedekah dengan mengulangi sholatnya dia menjadi makmum atau dia menjadi imam jadi imam ya yang kedua itu sunnah waj alha na filatan jadikan sholatmu yang kedua itu sunnah pernah abu bakar gitu ada sholat seseorang datang lalu nabi bilang siapa yang mau bersedekah pada saudaramu ini siapa yang mau bersedekah abu bakar berdiri abu bakar ngimami dia kemudian makmum jadi spirit jamaah itu spirit saling mendukung spiritnya kalau tidak sampai ke situ berarti jamaahnya itu ruhnya kurang kurang pas seorang datang ke salat jamaah itu tidak mengerti duduk dengan siapa berarti dia tidak peduli sama sekitar bahkan saking tidak pedulinya kadang-kadang orang sudah salam itu loh salaman dengan sebelahnya yang dibilang kalau sudah salam itu mau buka HP mau pergi pipis itu sudah no problem kok kemudian salaman kok kemudian salaman dianggap salaman itu diperintah oleh nabi tasofahu bersalam salamanlah kalian nanti apa belenggu-belenggu di hatimu itu akan hilang ya gak enak hati sama orang coba lah bersalaman bersalaman nantilah hilang berjamaah itu berjamaah itu itu maksudnya itu orang bisa ber apa punya semangat untuk bareng-bareng kalau datang ke jamaah kudus salam terus berdiri terus itu karena gak ngerti seopo sebelahnya sering ke masjid tapi gak kenal orang itu ngumpul tapi ngijen ya ngumpul tapi menyendiri nah jamaah itu gak gak gitu ya yang keenam orang yang sholat sunnah sah menjadi imam bagi orang yang sholat fardu ini yang lalu sudah pernah disinggung tentang Mu'ad bin Jabal Mu'ad bin Jabal itu tinggalnya dari Masjid Nabawi agak agak jauh ya nah dia sholat dulu dengan Nabi sholat ini kasusnya sholat isya' lalu pulang ke kampungnya nanti di kampungnya dia ngimami dia sudah sholat bersama Nabi di Masjid Nabawi pulang ke kampungnya ngimami ya ya tadi waj'alha nafilatan yang keduanya itu itu sebagai sunnah bukan mengerjakan fardu dua kali ini yang yang lalu pada kita singgung yang Mu'ad membaca surah yang panjang-panjang lalu ada makmum yang memisahkan diri lalu dia menyatakan wah itu orang munafik itu karena ciri orang munafik itu kata Nabi itu paling tidak suka sholat isya' sama sholat subuh ya kalau dia hadir itu makso karena ingin supaya dianggap orang islam itu munafik jadi berat untuk sholat isya' sama sholat subuh itu karena sholat isya' Nabi itu agak mundur gak di awal seperti kita itu paling berat nah ini kasusnya isya' lalu Mu'ad menyebut itu munafik dia dengar lalu nakul kepada Nabi saya sholat di belakang Mu'ad tapi dia bacanya surah panjang jadi saya melanjutkan sholat sendiri lalu saya dibilang munafik nah itu Nabi menegur Mu'ad Apakah kamu akan menjadi perusak menjadi pembuat kerusakan wahai Mu'ad bacalah sabis parubikala ala atau bacalah apa wasyamsi waduhaha yang lalu sudah pernah pernah kita singgung jadi dia fardunya sudah salat lagi yang kedua itu sunnah ketas dasar ini maka orang sholat fardu makmum sama orang sholat sunnah itu sah yang penting cara sholatnya sama tapi kalau cara sholatnya tidak sama orang sholat kita makmum sholat tuhur ah gak cocok ya sholat janazah itu gak ada rukuknya ya ada rukuknya cara sholatnya sama walaupun sana sedang sholat sunnah makmum itu sah ya saya pernah lakukan ini ketika terjebak macet tugas saya isyak sama tarawe tapi saya datang itu tarawe sudah separuh karena macetnya luar biasa adalah saya belum sholat isyak ya ketika imam tarawe saya makmum sholat isyak ketika dia salam saya lanjutkan dua rukat tersisa jadi karena mu'adun yusalli ma'an nabiya sallallahu alayhi wa sallam al isyak al akhirah isyak yang agak akhir summa yarjim ila qomihi fayusalli bihim kemudian dia pulang ke kampungnya ke kaumnya fayusalli bihim kemudian dia sholat bersama mereka tilkas sholah sholat yang sama dengan yang tadi sudah dikerjakan dengan nabiya itu sama-sama sholat isyak maka sholat sholat mu'ad itu bagi dia adalah sunnah sedangkan bagi makmum itu sholat fardu rasulullah rasulullah melihat seseorang sholat sendirian ro'a rasulullah sallallahu alaihi wa sallam rojulan yusalli wahdahu waqala ala rojulun yatasaddaku ala hadha fayusalli ma'ahu fayusallia ma'ahu tidakkah ada orang yang mau bersedekah pada orang ini dengan sholat bersama dia jadi mengulang sholat untuk apa namanya membuat orang yang sholat sendirian mendapatkan fadilah jamaah itu adalah bentuk sedekah pernah saya singgung sedekah itu bisa bentuknya harta bisa bentuknya yang lain tapi kalau infak itu harta kalau disebut infak itu harta tapi kalau sedekah semua perbuatan baik itu sedekah ketujuh orang yang sholat dengan tayammum sah menjadi imam bagi orang yang sholat dengan hudu ini pernah terjadi Amr bin As itu sholat menjadi imam sementara dia mutayammim ya dia sholatnya itu dengan bertayammum wa akarroh rasul sallallahu alaihi wa sallam ala dalika lalu kanyang rasul itu mentakrirnya mentakrirnya itu mendiamkannya membiarkannya tidak artinya beliau kalau tidak bilang apa-apa padahal beliau itu tahu itu menunjukkan beliau setuju itu namanya takrir ya yang melakukan bukan nabi tapi nabi tahu dan nabi tidak negor itu namanya takrir tapi kalau nabi tegor seperti mihjan tadi itu di masjid tapi tidak sholat itu namanya hadis kauli nabi bersabda tapi kalau nabi diam itu namanya hadis takriri jadi jangan dibilang hadis itu yang dikerjakan rasul atau diucapkan rasul enggak rasul menengah itu bisa menjadi hadis ketika sahabat mengerjakan sesuatu di hadapan nabi dan nabi diam saja itu yang dilakukan oleh sahabat itu berarti sunnah berarti boleh yang ke delapan orang musafir sah menjadi imam bagi orang mukim ini terjadi ketika nabi sholat pada pembebasan kota Mekah sholat rasulullah s.a.w. bin nasi bimakata rasul sholat mengimami orang-orang di Mekah nah beliau kan dari Medina beliau itu musafir zaman al-fatihi pada zaman eh pembebasan Mekah rok'atai ini karena beliau itu musafir beliau sholat untuk yang empat rokaat itu dua rokaat ilal maghribah kecuali maghrib tetap tiga rokaat yang lain dua rokaat beliau ngimami penduduk Mekah ikut makmum wakana yakulu dan beliau bersabda ya ahlamak kata wahai penduduk Mekah wahai warga Mekah kumu fasollu rok'atain bangun kembali fasollu rok'ataini akhara ini sholat lagi sholat lagi dua rokaat fa'inna kaum musafarin karena sesungguhnya kami ini itu kaum musafir jadi kan kadang-kadang kalau kita sholat di mesjid mampir lalu sholat karena sudah sudah selesai apa namanya jamaah yang tetap disitu sudah selesai nah tiba-tiba ada orang juga yang ikut disini kan sholatnya kosor nah dia kalau ikut salam maka beritahu silahkan Bapak tambah dua kami tadi itu karena kami sholat dua rokaat karena kami musafir berarti itu boleh sudah kadung salam ternyata yang diikuti ini musafir maka yang ini tinggal tambah dua lagi nah itu nomor sembilan orang mukim sah menjadi imam bagi musafir ya rata-rata ini yang terjadi kalau pas waktu sholat tiba musafir ikut makmum sama mukim nah kalau ini yang terjadi maka sholat mukim itu sholat musafir itu ikut seperti sholat mukim kalau dia makmum sama orang mukim jadi jangan misalnya empat rokaat sini berhenti dua rokaat tidak ikuti komplit bahkan kalau dia itu masbuk posisinya sudah tahiyat akhir datang kemudian gabung berjamaah dia tetap sholat sama dengan sholatnya orang mukim jangan sholat kosor makmum sama orang sholat tam lalu dia tetap kosor nah itu tidak jadi jadi ida sallal musafiru khalfal mukimi atas sholat arbaatan wala adraqamahu akullamin rukatin yang terakhir wanita sah menjadi imam bagi sesama wanita ini dulu dua istri nabi namanya Siti Aisyah dan Ummu Salama itu dua beliau ini itu sering menjadi imam bagi sesama kaum wanita ada juga warokoh ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam menyuruh warokoh ini an taum taumma ahlab dariha fil faro'id dia disuruh untuk ngimami keluarganya dalam sholat-sholat fardu jadi wanita wanita bisa menjadi jamaah bagi sesama wanita ya dengan sendirinya ya dengan sendirinya jadi jangan karena suaranya enak kemudian kemudian enggak tapi kalau laki-laki boleh menjadi imam yang jamahnya semuanya wanita semua wanita semua laki-laki atau campur wanita dan laki-laki oke itu sepuluh rincian jawaban atas apakah orang yang ngumpul itu siapapun bisa menjadi imam ada beberapa yang yang diperselisihkan yaitu anak kecil kemudian ada yang beda yaitu wanita ya selebihnya bisa oke bentar bentar ini duluan yang apa yang nomor empat tentang ya 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 kata nabi tadi itu sudah ada sabda nabi imam itu dijadikan imam untuk diikuti ini kalau imamnya gak bisa berdiri karena sakit nabi menyatakan kalau imam sholat dengan duduk fasallu julusan ajma'un maka kalian duduk semuanya jadi makmum itu duduk walaupun mampu berdiri ya itu kalau imamnya duduk ya ya walaupun imam duduk di kursi dia tidak tidak bisa berdiri beda dengan kalau dia bisa berdiri hanya kalau untuk sujud ada problem maka makmum berdiri jadi imamnya ketika ngimami dia berdiri ya makmum berdiri tapi ketika ketika rukuk dia bisa atau ketika rukuk dia bisa ketika rukuk dia sujud dan seterusnya maka makmum berdiri makmum berdiri karena dia bisa bisa berdiri hanya ada halangan kalau mau sujud atau mau rukuk dan sujud dia melaksanakannya harus duduk di kursi ya oh ya sholat jama' ya ya sholat jama' itu menggabung dua sholat dalam waktu dalam satu waktu itu yang dikerjakan urutannya tetap ya jadi kalau asar digabung dengan duhur ya begini duhur digabung dengan asar ya begini jangan duhur digabung dengan asar kemudian begini urutannya tetap duhur dulu baru asar walaupun dikerjakan di waktu asar beda dengan kalau kita itu kodo ya kalau kodo itu sholat yang punya waktu itu yang dikerjakan yang ada itu dikerjakan dulu baru yang kodoan itu ya 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 kemarin sudah disinggung bahwa kan yang rasul itu tentang pengaturan pengaturan jama' itu yang laki-laki di bagian depan dianjurkan yang apa lebih pandai itu lebih dekat dengan imam terus di belakang itu baru al-gilman itu anak-anak di belakangnya lagi baru ibu-ibu ya ini para apa namanya ulama itu berpendapat maksudnya itu agar tidak ibu-ibu itu ditaruh di belakang agar tidak terjadi percampuran dengan laki-laki nah kemudian apakah prakteknya harus muka belakang ini tergantung kondisi kalau sekarang itu di apa itu kayak di Masjid Haram itu dibatasi-dibatasi itu saja jadi karena dia melingkar begini itu laki-laki dan perempuan kadang berdampingan tapi dikasih sejata kasih batas kalau di Madinah batas kayak gini full ke atas itu yang di dalam jadi dikasih batas kalau di luar itu dikasih batas apa namanya plastik-plastik itu tulis ini jadi pengaturan agar supaya tidak terjadi percampuran tapi jika memungkinkan seperti tempat saya masjid menghadap ke sini arah jalan dari situ arah jalan dari sebelah utara maka pintu yang belakang itu itu untuk ibu-ibu yang depan untuk bapak-bapak ya muka belakang aslinya di zaman Nabi itu muka belakang tapi kondisi memungkinkan untuk pengaturan itu tidak muka belakang tetap tidak terjadi percampuran ini tidak ada perkembangan keadaan yang aslinya itu belakang apa namanya lebih afdol aslinya ya tapi ketika perkembangan keadaan maka kalau untuk perempuan semakin jauh dari posisi laki-laki dia lebih afdol ini oke saya kira cukup kita tutup dengan Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi wa barakatuh Terima kasih.